Intro Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyeroti anggaran Kementerian HAM yang tidak bisa mewujudkan visi dan misinya. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Geraha Pengayuman Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Natalius menyampaikan kementeriannya memiliki tugas pembangunan HAM mencangkau pembangunan fisik dan non-fisik. Sehingga anggaran 64 miliar rupiah menurutnya tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan HAM yang sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo. Maka ada keinginan besar Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia untuk membangun, Membangun atau melaksanakan kebijakan berbasis nilai-nilai atau yang dijiwai oleh semangat nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, karena mau ingin bangun Indonesia berbasis hak asasi manusia, kebijakan berbasis hak asasi manusia, pembangunan berbasis hak asasi manusia, maka dibikinlah ruang yang namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Itu artinya, Kementerian Hak Asasi Manusia adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ini agak berbeda ya, pembangunan HAM lain dengan Komnas HAM. Komnas HAM mengawasi pembangunan hak asasi manusia, berarti pengawas disini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak, fisik dan non-fisik. Karena itu arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan hak asasi manusia. Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan hak asasi manusia. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM itu sebagai pengawas. Ada tiga kebijakan, tugas pemerintah yang diamanatkan oleh konstitusi kita berdasarkan konstitusi dunia, PBB. Yang pertama adalah penghormatan terhadap HAM, yaitu membuat regulasi dan lain. Yang kedua adalah melindungi warga negara. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan hak warga negara. Yang ketiga aspek ini adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka, mulai dari penyusunan, katakanlah, visi, misi, strategi sampai dengan penyusunan anggaran. Itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Kalau pembangunan, ada fisik, non-fisik. Karena itu, kalau fisik, non-fisik tidak bisa hanya diberikan anggaran yang kecil. Tidak bisa. Ini kerjaan tim ini. Coba dirumuskan kembali. Coba dirumuskan. Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM. Saya mau bangun tiga jurusan hak asasi manusia. Saya mau kencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa. Di 80 ribu desa. Tapi kalau saya tidak bisa. Saya tidak dikasih, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup. Kenapa kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti Presiden punya perhatian khusus. Maka kita harus memahami. Kita harus mempersiapkan. Saya, prajurit Presiden. Tanpa kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lain. Saya 20 tahun ikut dengan Presiden dalam perjuangan politik. 30 tahun saya mengenal Presiden. Bagi saya tidak ada hubungan. Kenapa Presiden mau bikin kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim seran sisi, rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari 20 triliun, cuma 64 miliar. Tidak bisa tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Natalius Pigai yang berasal dari Papua Tengah dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia di Indonesia. Ia pernah menjadi anggota Komnas HAM pada tahun 2012 hingga 2017. Dan aktif memperjuangkan hak masyarakat Papua. Natalius juga aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat, salah satunya yayasan sejati yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Aceh, Sasak, dan Dayak. Di liputan 100% akurat, mengabarkan.